Saya yang baca di beberapa grup media sosial gitu ya, banyak teman-teman yang bilang seperti ini Ah, nggak penting kan punya CEO, saya aja kerja 10 tahun mengoperasikan voklip, aman-aman aja, nggak punya lisensi, nggak punya CEO gitu ya, bos yang nyuruh saya kerja pun nggak nyuruh saya bikin lisensi Atau CEO juga nggak ada jaminan kerja, punya lisensi juga nggak ada jaminan kita kerja gitu ya Terus lagi ada yang lebih ekstrim lagi, bahwa bilang nembak aja lah bikin CEO, nggak penting itu apa training-trainingan Karena nggak ada jaminan dalam masuk kerja, jaminan masuk kerja itu cuma orang dalam aja gitu ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baiklah teman-teman, ini harus saya luruskan dulu gitu lah pola pikir atau mindset teman-teman Kenapa teman-teman harus membuat lisensi? Tapi ini khusus bagi Anda, teman-teman yang ingin maju dan berkembang Check it out! Kalau membaca di definisi lisensi di Permenakar nomor 8 tahun 2020, ini kita lihat ya Lisensi adalah kartu tanda kewenangan untuk melaksanakan tugas sebagai teknisi, operator, riger, atau ahli K3 di bidang pesawat angkat dan pesawat angkut Nah, jadi lisensi atau CEO Foclip itu adalah salah satu syarat seseorang untuk mengoperasikan Foclip Artinya Permenakar ini mengamanatkan bahwa setiap pengusaha, pemilik pabrik, atau pebisnis yang memiliki Foclip untuk membantu bisnisnya Kemudian mempekerjakan orangnya, sebelum orang itu bekerja mengoperasikan Foclip, dia harus memiliki lisensi K3 yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia Pertanyaannya, Kang, kenapa harus punya lisensi? Teman-teman bisa lihat di cek video-video saya sebelumnya ya, kenapa operator Foclip itu harus memiliki lisensi? Nah, sekarang pertanyaannya, Kang, apakah ada jaminan kita memiliki lisensi? Ini contohnya memiliki lisensi Foclip, misalnya akan bekerja sebagai operator Foclip Tidak ada jaminan, teman-teman, dan tidak ada seorang pun yang menjamin Kalau kita punya lisensi akan bekerja sesuai dengan kualifikasi atau kompetensi yang kita miliki Karena lisensi ini seperti ijasa, contoh Teman-teman dulu sekolah di SMK jurusan teknik kendaraan ringan Kan tidak ada yang jamin juga ketika teman-teman keluar akan bekerja sebagai mekanik teknik kendaraan ringan Atau mekanik motor atau mobil, kan belum tentu juga seperti itu Jadi, lisensi ini hajalah kompetensi kita mempersiapkan Bukan jaminan teman-teman akan bekerja sesuai dengan kompetensi yang teman-teman memiliki Nah, kalau gitu, saya sia-sia dong, kan, kemana-mana, ikut belajar, training, lisensi, ambil ini, sertifikasi ini, ambil sertifikasi itu, gitu ya Kalau memang tidak ada jaminan Tidak gitu mindsetnya, Perguso Jadi, gini, kalau saya ibaratkan Ya, nih, teman-teman, yuk kita berpikir secara filosofi dulu Kalau saya ibaratkan bahwa yang namanya ilmu itu adalah sebagai wadah rejeki Ya, sebagai wadah dan rejeki itu sebagai air, misalnya Nah, teman-teman, kalau untuk menampung air yang lebih besar Maka, teman-teman, bukan hanya mempersiapkan gelas, tempat, atau wadah yang isinya hanya 200 cc Nah, teman-teman harus mempersiapkan mungkin galon atau tengki yang ribuan liter Untuk menampung supaya air lebih banyak Nah, artinya, kalau teman-teman banyak ilmu, senang belajar, sering training, banyak sertifikasinya Ilmunya terus menimba di mana-mana gitu ya Gurunya banyak Nah, teman-teman, sebenarnya perjalanan sedang mempersiapkan atau memperbesar wadah rejeki Sehingga, ketika teman-teman nanti datang rejeki dari Allah Mengucur dari atas dalam bentuk air, misalnya Anda bisa menampung lebih banyak Terima kasih